Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga pik-pik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Park Hyong-sik. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. 15 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Park Hyong-sik. I Remember You Drama ini menceritakan kisah cinta dan persahabatan dari tiga teman di masa SMA. Park Hyong-sik berperan sebagai Taesong. Police Mom Drama ini bercerita tentang anak kecil yang terpaksa menahan diri untuk menyaksikan kelakuan aneh dari ibunya. Park Hyong-sik berperan sebagai remaja pemberontak yang bernama Oh Soo-hyun. 9. Nine Times Time Travel Bercerita kisah seorang pria yang kembali ke masa lalu dan mencoba menyelidiki kasus kematian keluarganya. Park Hyong-sik berperan sebagai karakter remaja dari aktor Lee Jin-wook yang bernama Park Seo-no. Drama ini menceritakan kisah cinta antara anak majikan dan anak pembantu yang bertemu di rumah dan sekolah. Park Hyong-sik berperan sebagai Jo Myung-su, seorang siswa yang berasal dari keluarga konglomerat. What Happens to My Family Bercerita kehidupan keluarga kacau yang memiliki anak dengan karakter yang sangat berbeda. Park Hyong-sik berperan sebagai anak bungsu yang putus asa karena sulit mendapat pekerjaan. Berceritakan tentang seorang wanita yang berusaha bangkit untuk kembali mengajar mimpinya dalam dunia musik. Park Hyong-sik muncul sebagai cameo pada episode perdana drama ini. Hai Society Drama ini menceritakan tentang seorang wanita kaya yang berpura-pura menjadi miskin untuk menemukan cinta sejatinya. Dalam drama ini, Park Hyong-sik berperan sebagai Yu Chang-su, lelaki kaya yang jatuh cinta dengan wanita miskin. Huarang Bercerita tentang sekumpulan pemuda yang berjuang akan cinta, gairah, serta kesetiaan pada Raja Silah dengan menjadi kesatria kerajaan. Park Hyong-sik berperan sebagai Sam Mek Jong, seorang raja yang menyembunyikan wajahnya di balik topeng, dan mengalami cinta sepihak pada Aroh yang diperankan oleh Go Ara. Strong Woman Do Bong-sun Do Bong-sun yang diperankan oleh Park Hyong adalah wanita yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia kemudian bertemu dengan An Min-hyeok yang diperankan oleh Park Hyong-sik, yang merupakan seorang CEO. Min-hyeok yang pernah melihat kekuatan Bong-sun memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Perlahan-lahan mereka pun menyadari telah menaruh perasaan satu sama lain. Two Lights Rilumino So-in-su yang diperankan oleh Park Hyong-sik adalah penderita tunanetra yang tak bisa melihat jelas tanpa cahaya yang tinggi. Sementara An Su-yong yang diperankan oleh Han Ji-min, juga penderita tunanetra yang memiliki penglihatan yang bura. Pertemuan mereka membuat keduanya saling jatuh cinta. Dari situ mereka mulai memahami diri dan percaya pada diri sendiri. Suits Go Yeon-nu yang diperankan oleh Park Hyong-sik adalah seorang lelaki dengan ingatan yang sangat tajam. Ia bercita-cita menjadi pengacara, namun karena kondisi ekonomi keluarganya, ia pun terpaksa melupakan mimpinya. Hingga suatu saat, Yeon-nu secara tak sengaja bertemu dengan Choi Kang-sok, yang diperankan oleh Jang Dong-gun. Seorang pengacara terbaik di firma hukum bergensi. Melihat kemampuan Yeon-nu, Kang-sok pun mulai merekrutnya sebagai pengacara pemula. Happiness Yoon Se-bom yang diperankan oleh Han Hyo-joo adalah anggota dari polisi khusus. Sementara Jong Lee-hyun yang diperankan oleh Park Hyong-sik adalah seorang detektif. Mereka merupakan teman dari masa SMA. Hingga suatu hari, Yoon Se-bom dan Jong Lee-hyun memutuskan untuk menikah, agar bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sebuah apartemen. Namun di apartemen itu, mereka malah berhadapan dengan penyakit menular yang mematikan. Soundtrack No. 1 Han So-nu yang diperankan oleh Park Hyong-sik adalah fotografer pemula yang sangat ramah. Ia berteman dekat dengan di Eun-su yang diperankan oleh Han So-hi selama 20 tahun. Hingga suatu saat, Eun-su harus tinggal bersama di rumah So-nu selama dua minggu. Dari sana pun hubungan mereka berkembang secara romantis. Hingga suatu saat, Eun-su harus tinggal bersama di rumah So-nu selama dua minggu. Hingga suatu saat, Eun-su harus tinggal bersama di rumah So-nu selama dua minggu. Namun semua berubah ketika ia bertemu dan jatuh cinta pada Min Jae-yi yang diperankan oleh John So-ni, wanita bangsawan yang keluarganya dituduh melakukan pembunuhan. Dr. Slump Nam Han-le yang diperankan oleh Park Shin-hae dan Yeo Jong-u yang diperankan oleh Park Hyong-sik adalah teman satu sekolah yang selalu bersaing. Ketika dewasa, mereka pun menjadi dokter dan kini mengalami kemerosotan. Setelah memutuskan keluar dari rumah sakit, mereka kembali bertemu sebagai tetangga dan saling jatuh cinta. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Park Hyong-sik. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.